Kitab Ayub Pasal 23 Tetapi Ayub menjawab Sekarang ini kelukesahku menjadi pemberontakan Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh Ah, semoga aku tahu mendapatkan dia Dan boleh datang ke tempat ia bersemayam Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya Dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak Ia akan menaruh perhatian kepadaku Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya Dan aku akan bebas dari hakinku untuk selama-lamanya Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur Ia tidak di sana Atau ke barat tidak kudapati dia Di utara ku cari dia Ia tidak tampak Aku berpaling ke selatan Aku tidak melihat dia Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas Kakiku tetap mengikuti jejaknya Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang Perintah dari bibirnya tidak kulanggar Dalam sanubariku ku simpan ucapan mulutnya Tetapi ia tidak pernah berubah Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia Kalau semuanya itu kubayangkan Maka aku ketakutan terhadap dia Allah telah membuat aku putus asa Yang maha kuasa telah membuat hatiku gemetar Sebab bukan karena kegelapan aku binasa Dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita Terima kasih telah menonton!